Intro Hari minggu kemarin Meriam Belina terlihat datang khusus ke sebuah studio Tato di Bandung Kehadiran Meriam Belina menarik perhatian halayak Apalagi artis yang sempat dekat dan kemudian bertikai dengan pengacara Hotman Paris Hutapeya ini Memang lahir dan sempat menikmati masa kecilnya di kota Kembang Rupanya mantan istri dari Adi Surya Abdi ini mengantar putranya Albert Surya untuk mentato tubuhnya Sang putra ternyata sudah cukup lama ingin mentato tubuhnya Namun bagian kaki Albert meminta diantar ibundanya karena Meriam memang hafal dengan Bandung serta tempat-tempat Tato yang bagus Maklumlah Meriam Belina sendiri juga hobi dengan Tato Tak heran saat putranya diraja jarum Tato di bagian betisnya Meriam justru sengaja mencandainya Melihat putranya di Tato Meriam Belina pun berkeinginan menambah koleksi Tato di tubuhnya Sayang karena jadwal dan kesibukan keinginan hari itu belum bisa terlaksana Ternyata benar buah jatuh tak jauh dari pohonnya Wajar bila putranya suka dengan Tato Karena ternyata Meriam pun tergila-gila dengan Tato sejak kecil Namun karena larangan dari orang tua kala itu hasrat besar Meriam baru bisa diwujudkan 9 tahun yang lalu Tepat saat usianya yang ke-40 Emang penasaran dari dulu dari umur 20 itu udah penasaran banget kayak senyata Tato Cuman kesampaian dan berani mapannya tuh baru 40 Siapnya ya peh Karena itu kan harus siap-siap benar-benar siap gitu loh Karena akan sumber hidup kan Tak seperti orang tua kebanyakan dengan alasan seni dan identitas Meriam mendukung penuh putranya merajah tubuh Tidakkah ada kekhawatiran di hatinya Tak takutkah ia akan efek ataupun imbasnya di kemudian hari Malum saja masyarakat kita masih banyak yang mengidentikan Tato dengan hal-hal yang negatif Kita yang luas aja pikirannya itu Walaupun anak kita tapi kan dia punya keputusan sendiri Dia punya keinginan sendiri Selagi masih di jalan yang masih kita bisa terima Masih oke gitu Art Maksud aku ini art Why not ya Tapi ya harus memapan dulu Harus memapan Anak itu benar-benar harus memapan Kayak ada 3 tahun Rupanya tidak hanya urusan mendukung penuh bertato Dalam hal mengasuh dan mendidik anak pun Meriam Belina ternyata memang agak berbeda Jangankan masyarakat umum Orang-orang dekatnya pun sering bertanya-tanya terkait langkah dari ibu dua orang anak ini Namun aktris peraih 3 piala citra ini beralasan Apa yang dilakukannya lebih banyak meniru Apa yang dilakukan ibu undanya dulu Aku sama anak-anak benar-benar kayak temen Tapi di saat aku masih tegas Mereka juga udah tau gitu loh Oh Mams not fully around right now gitu loh Jadi Oke Mams in a serious mood Jadi dia juga serious Jadi aku sama temen-temen Aku sama anak-anak itu benar-benar kayak temen Sama seperti aku sama mamiku Walaupun aku ngelakuin salah atau apa Pasti aku ngadu sama mamiku Aku gak bakalan ngadu sama temen Pasti aku ngadu sama mami Karena aku tau sama mami Kesalahanku akan aman Walaupun dia akan menghutung gua Mereka get grounded atau apa Tapi cintanya sama dia gak akan berturang pada aku gitu loh Dan dia gak ada orang tua yang bakal Yang mau menyestaskan anaknya gitu Lain kalau misalnya temen Oke kalau temen itu Kesalahan kita tuh bisa menyebar di Youtube Tadi Sampai jumpa Tadi